Intro Halo semua, selamat datang di channel gue Nah untuk hari ini gue bakal mencari unit ultimate baru di update solo leveling part 2 ini ya Karena di update terbaru kali ini kalian kedatangan story baru yang bernama Snowy Domain Nah kalau kalian menyelesaikan ACT-6, kalian bisa berpeluang mendapatkan unit ultimate terbarunya yang bernama Ice Elf Emperor ya Aduh agak berlibat ngomongnya ya Nah kita langsung aja menjalankan story-nya di ACT-6 ya Dan gue bakal langsung ke mode nightmare aja biar peluang untuk mendapatkan unit ultimate-nya lebih besar ya Oke langsung aja kita mencari unit ultimate terbarunya ya Nah ini dia untuk story terbarunya yaitu Snowy Domain ya Cuman ini jaraknya agak jauh kalau kalian pakai unit ground ya Jadi usahakan pakai unit serangan udara ya biar lebih dekat jaraknya Nah gue juga dapat unit baru nih yang temennya si Jinwoo itu dari solo leveling ya Dan dia ini unit uang ya Kalau dari segi upgrade dia itu lebih murah daripada Idol ya Terus juga dia hanya sampai 8 aja upgrade-nya Kalau Idol itu harga upgrade-nya agak lebih mahal dibandingkan yang Yojin ini ya Oke mungkin bagian ini kita skip aja ya Nanti gue bakal langsung ke wave 15 aja ya biar gak kelamaan juga ya Nah akhirnya gue udah nyampe di wave 15 Disini gue pakai Saitama sama unit MC solo leveling juga Nah gue untuk Saitama ini trade-nya masih belum jelas ya Karena gue udah gacha berkali-kali untuk Saitama ini ampas banget ya Gue udah ngabisin gacha trade itu dari awal sampai saat ini tuh mungkin udah 200 kali ya Tapi nggak hoki-hoki ya Aduh ampas banget ya Aduh kacau-kacau ya Oke Bossnya cukup tebel ya di ACT-6 ini Oh Langsung dapet Ini dia unit ultimate-nya Ternyata gue langsung dapet unit ultimate-nya Mungkin ini termasuk hoki ya Biasanya untuk unit ultimate ini agak sulit untuk didapetin dan tergantung hoki kalian masing-masing ya Oke sekarang kita langsung aja coba unit ultimate Ace Emperor ini Kira-kira level 1-nya max damage-nya berapa tanpa trade ya Yuk kita langsung aja coba untuk unit ultimate terbarunya yang bisa kalian dapetin dari story Snow Widow main di ACT-6 Saran gue di mode nightmare ya Biar peluang kalian untuk dapetin unit ultimate terbaru ini lebih besar ya Daripada kalian bermainnya di mode normalnya Nah langsung aja ya Ini dia Untuk unit ultimate ini tuh harganya murah banget ya Cuma 500an Dan Kalian bisa langsung gunakan ini tuh di awal-awal Karena harganya murah Cuma 500 ya Nah Untuk upgrade-nya juga gak terlalu mahal-mahal banget sih ya Oh iya Bentuk skill pertamanya seperti itu ya Dan gue pengen upgrade lagi Karena gue pengen lihat bentuk skill keduanya sekeren apa ya Nah ini dia Kita langsung aja upgrade Oke kita lihat ya Bentuk skill keduanya seperti apa Hmm Nah itu dia Cukup keren Walaupun Gak semeriah Unit-unit yang gue punya saat ini Tapi ini juga keren Dan kalau gue perhatiin Ini cooldown-nya agak lama ya Karena ada Jeddah beberapa detik Untuk skill-nya ya Oke Kita upgrade lagi ya Nah Langsung kita upgrade lagi Disini udah mulai agak mahal Dan ini udah masuk ke 17k ya Untuk upgrade ke 6-nya Untuk ke 7-nya Upgrade-nya butuh 23k Dan yang terakhir butuh 32k ya Nah itu dia Untuk mas upgrade-nya Dan gue pengen lihat Bentuk skill yang ketiganya Seperti apa Beuh Keren juga ya Ini Untuk unit ultimate terbaru Level 1 Tanpa threat Damage-nya gede banget Kalian bisa lihat Itu dia Max damage-nya sekitar 323k Dan Disini Untuk jangkauan serangannya 45k Dan untuk cooldown-nya itu Sekitar 7,5 detik Walaupun agak lama Cooldown-nya Sekitar 7 detikan Nah Menurut gue pribadi Untuk unit ultimate terbaru kali ini Gue yakin Dia bakal masuk ke unit OP Apalagi di level 1-nya Udah gede banget Max damage-nya Dan Kalau udah level max Skill 3-nya juga udah max Mungkin Max damage-nya bakal Di sekitaran 1M lebih Kalau kalian pasang Pakai threat overload Ataupun glitch Bakal lebih gede lagi ya Oke Mungkin videonya Sampai disini aja Gue ucapin terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Da Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax